Pada soal kali ini ditanyakan, sejarah segitiga bilangan diawali dengan buku India yang disebut, nah disini teman-teman itu kuncinya adalah segitiga bilangan. Nah, mungkin pertama-tama teman-teman harus mengetahui segitiga bilangan itu apa. Nah, disini akan saya coba jelaskan, segitiga bilangan yang dimaksud disini itu adalah segitiga yang seperti ini, 1, 1, 1, 2, kemudian cinta 1, maaf, salah ya, kira-kira seperti ini untuk segitiga bilangan itu, 1, 2, 1, kemudian cinta 1, 3, 3, 1, kemudian ada 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya. Nah, disini ternyata segitiga bilangan ini memiliki suatu pola. Polanya bagaimana? Nah, angka 4 ini itu didapatkan dari angka 1 ditambah dengan 3, kemudian angka 6 ini didapatkan dari 3 ditambah dengan 3, sedangkan angka 4 ini ditambahkan dengan 3 ditambah 1, sedangkan angka 1 di ujung ini adalah penambahan dari setiap barisnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, pola ini ditemukan oleh siapa? Pola ini itu ditemukan pada awalnya, itu ditemukan pada orang India, atau lebih tepatnya itu disebut orangnya itu lebih tepatnya adalah Pinggala atau nama lengkapnya adalah Akaria Pinggala yang menuliskan dalam bukunya, yang disebut dengan bukunya adalah Candas Sastra. Saya tuliskan, Candas Sastra. Nah, bukunya ini berisi tentang pola-pola dari segitiga bilangan ini. Nah, di sini dapat kita simpulkan secara segitiga bilangan diawali dengan buku India yang disebut dengan Candas Sastra, di mana penulisnya itu adalah Akaria Pinggala. Nah, sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih.